Seorang pelayan secara tidak sengaja menemukan foto yang robek, dia dengan rasa ingin tahu menyatukan potongan-potongan foto itu, sebelum dia sempat bereaksi. Tuan muda kedua kebetulan lewat dan bertanya apa yang dilihat pelayan itu. Pelayan itu buru-buru mengambil foto itu. Tuan muda kedua langsung terpana, tak disangka. Gadis di foto itu adalah adik perempuannya yang telah hilang selama 15 tahun, dari mana foto ini berasal. Tadi saat menyapu, saya menemukannya di sana. Saat itu, Tuan muda kedua teringat, kemarin ada seorang gadis datang ke rumah. Nah, kebetulan dia juga memegang foto lama. Nyonya kaya itu saat itu bertanya apa yang dipegang gadis itu. Tetapi gadis itu langsung merobek foto itu. Hanya karena gadis itu sangat membenci ibu kandungnya yang kaya raya. Ternyata 15 tahun yang lalu, gadis itu dan kakaknya diculik oleh musuh. Sang ibu, karena panik, langsung melemparkan sekantong besar uang kepada para penjahat. Namun, para penjahat itu sama sekali tidak tertarik pada uang. Mereka hanya ingin membunuh anak-anak nyonya kaya itu. Pada saat ini, nyonya kaya itu buru-buru berlutut dan memohon. Asalkan para penjahat itu melepaskan anak-anaknya, dia bersedia menjadi sapi atau kuda. Tak disangka, para penjahat itu malah menyuruh nyonya kaya itu memilih antara putra dan putrinya. Pertanyaan pilihan ini benar-benar membuat nyonya kaya itu putus asa. Pilihan apapun akan salah. Melihat nyonya kaya itu tidak kunjung memilih, para penjahat itu bersiap untuk bertindak. Karena tidak ada pilihan lain, nyonya kaya itu memilih untuk menyelamatkan putranya dan meninggalkan putrinya. Nah, ibu mulai yang membuatmu mati. Jangan salahkan aku. Ibu, tolong aku ibu. Aku tidak mau mati ibu. Begitulah gadis itu dibawa pergi oleh para penjahat, tapi mereka tidak membunuhnya. Hanya meninggalkannya di gunung. Beruntungnya, dia ditemukan oleh seorang tabib yang sedang mengumpulkan herbal di gunung. Tabib itu dengan hati-hati memeriksa gadis kecil itu. Dia menemukan bahwa gadis kecil itu masih hidup tetapi terluka parah. Maka dia segera membawa gadis kecil itu ke rumah sakit untuk perawatan. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Sehingga gadis kecil itu dapat diselamatkan. Tetapi karena benturan keras di kepala, gadis kecil itu kehilangan semua ingatannya. Melihat gadis kecil itu sendirian dan tak berdaya, tabib itu memutuskan untuk membesarkannya. 15 tahun kemudian, gadis itu tumbuh dewasa. Tidak hanya berbakti dan penurut tetapi juga memiliki bakat musik yang sangat tinggi. Pada hari ini, dia berpartisipasi dalam kompetisi musik tanpa sepengetahuannya. Penyelenggara adalah perusahaan musik milik kakak laki-lakinya. Sementara itu, nyonya kaya itu. Karena pilihannya di masa lalu, dia selalu hidup dalam rasa bersalah. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah tidur nyenyak. Dia sering bermimpi putrinya menangis dan mencarinya. Putra sulungnya, mendengar ibunya mengalami mimpi buruk lagi, bergedas masuk untuk meliburnya. Sudah 15 tahun. Saat itu, di jurang, hanya ditemukan mayat para penjahat, dan juga bangkai mobil van yang jatuh. Tidak ditemukan si Aoya. Ini berarti adikmu masih hidup. Aku tahu, bu. Sudah mengirim orang untuk mencari keberadaan Liontin Diok Guanyin itu. Asal Liontin itu ditemukan, kita bisa mengikuti petunjuk untuk menemukan si Aoya. Baiklah. Tepat pada saat itu, kakak laki-laki tertua menerima telepon dari asistennya. Asisten telah menemukan keberadaan adik perempuan. Setelah tiba di kantor, asisten memberikan kakak tertua sebuah foto, dan mengatakan bahwa Liontin yang dikenakan gadis di foto itu sangat mirip dengan yang dikenakan nona muda dulu. Sudahkah diverifikasi jangan sampai ada yang memalsukan lagi. Identifikasi awal tidak ada masalah. Tetapi Anda masih perlu mengonfirmasinya sendiri. Kalau begitu, saya akan meminta Siali untuk menjadi mentor di acara itu. Sekalian memverifikasi keasliannya. Dan juga, sebelum hal ini dikonfirmasi, jangan biarkan nyonya tahu. Baik. Nona Sia Mele, bolehkah saya melihat Liontin Anda? Ini Liontin milikku. Sipu, bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah berlutut untuk meminta maaf dan memohon pengampunan nona Sia Mele? Atau setelah mengundurkan diri dari kompetisi, akan diblokir oleh saya dan tidak akan pernah bisa bernyanyi lagi? Ah. Sipu, sudahlah. Jangan menyusahkan tu lagi. Cepat minta maaf pada Sia Mele. Apa sebenarnya hubungan Sia Mele dengan keluarga Seng? Bahkan idola papan atas Seng Siali mendukungnya. Jiang Sipu ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Itu grup Seng. Apa dia mampu menyinggung mereka? Aku mengundurkan diri. Sipu kita tidak mengundurkan diri. Sipu, ini adalah impianmu selama bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak boleh menyerah dengan mudah. Aku ayah Sipu. Aku akan berlutut untuknya. Kumohon, jangan biarkan dia mengundurkan diri. Ayah. Bangun, bangun. Nona Sia, semua kesalahan adalah kesalahanku. Kumohon jangan biarkan dia mengundurkan diri. Ayah. Kumohon. Jangan seperti ini. Kompetisi ini. Aku tidak akan ikut lagi. Kita pulang. Sipu, apa yang kamu bicarakan? Ayah. Sipu, kamu tidak boleh berlutut. Kenapa kamu berlutut? Bangun. Cuma berlutut. Apa masalahnya? Kenapa bertingkah seperti hidup dan mati terpisah? Demi Nona Mele, aku akan memberi kalian pelajaran. Siaoya, ini untukmu. Terima kasih, kakak ketiga. Barang-barang favoritku. Semuanya untuk Siaoya. Siaoya, ini jelas liontin giok yang selalu kupakai. Kenapa jadi milik Sia Mei? Sifu, aku bisa menjadikanmu asistenku. Menghidupimu, juga bisa mengizinkanmu mendaftar untuk kompetisi. Bersaing denganku untuk posisi debut. Tapi, tapi liontin giok ini adalah barang terpenting bagiku. Apakah kamu sangat iri padaku sehingga kamu ingin merebut semuanya dariku? Kamu tahu betul di dalam hatimu. Liontin ini milik siapa? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Siapa yang tidak tahu malu? Kita akan segera tahu setelah bertanya. Kalian sudah bersama sejak awal dan telah menghabiskan banyak waktu bersama. Sekarang aku akan bertanya kepada kalian semua. Liontin buanyin ini milik siapa? Milik Sia Mei-Hili. Dia selalu memakai kalung ini saat latihan. Benar, milik Kak Mei-Hili. Kami pernah berganti baju latihan bersama. Dan aku melihat dia memakainya. Asisten kecil ini. Ambisinya tidak kecil. Bahkan berani mencoba untuk membangun koneksi dengan grup saya. Katakan padaku. Liontin ini sebenarnya milik siapa? Aku belum pernah melihat Zifu memakainya. Mungkin milik Sia Mei-Hili. Kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jadi siapa yang tidak tahu malu? Jiang Zifu. Apalagi yang bisa kamu katakan. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi asisten Mei-Hili tapi tidak punya kesempatan. Kamu harusnya bersyukur bisa berada di sisinya. Hanya dengan kamu. Asisten kecil. Berani-beraninya ikut acara yang sama dengan artismu sendiri untuk menumpang popularitas. Sekarang bahkan Liontin Guanyin milik Mei-Hili pun ingin kamu rebut. Apa grup Sia sudah tidak memuaskan nafsmu lagi? Sekarang kamu mengincar grup Seng kami. Kompetisi ini pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan. Aku hanya ingin menyanyikan laguku sendiri di atas panggung. Apakah itu salah? Dan aku tidak pernah berpikir untuk menempel pada Seng apapun. Biar ku katakan padamu. Grup Seng adalah tempat yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Kalian salah Liontin ini. Persis seperti yang pernah dipakai Zifu. Benar dan kamu? Bukankah kamu baru saja membela putrimu dan mengatakan betapa polosnya dia? Sekarang buktinya ada di depan mata. Apalagi yang bisa kamu sangkal. Kamu boleh memfitnahku. Tapi jangan berani-berani memfitnah putriku. Dia bukan orang seperti itu. Liontin ini milik Zifu. Bagaimana rasa malu karena berlutut di depan umum tadi? Tidak cukup membuatmu merendung. Jangan sentuh barang yang bukan milikmu. Sengsiali aku dulu menganggap Zifu sebagai idolaku. Ternyata kamu selalu menjadi orang yang suka menindas yang lemah dan bijak moral. Benar-benar mendelikan. Masalah setelnya seperti ini. Kenapa harus marah? Kakak pertama. Kakak kedua. Kenapa kalian nyatakan? Pasti Nona ini adalah pemilik Liontin Guanyin. Iya, benar. Anda adalah CEO grup Seng yang terkenal itu. Tidak perlu sungkan. Aku kakakmu. Saya Seng Nanyu. Kepala urusan hukum grup Seng. Inikah CEO Seng grup yang melegenda itu? Benar-benar tampan. Apa hubungan Sia Meile dengan mereka? Bahkan ketiga tuan muda Seng itu sangat sopan padanya. Mungkinkah rumor itu benar? Sia Meile adalah putri Seng grup yang telah lama hilang. Di sini terlalu berisik. Kami ada hal yang ingin dibicarakan dengan Sia Meile. Silakan. Ingat, ini harus disimpan baik-baik. Jangan biarkan orang yang punya niat jahat memanfaatkanmu lagi. Sifu, ada apa kepalamu sakit lagi? Apa kamu ingat sesuatu? Tidak. Sifu, pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Leontine buanyin itu. Sudahlah. Lupakan saja aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan apapun. Leontine ini pasti yang telah lama dicari oleh Seng grup kalian. Kan? Berapa kira-kira hadiah yang bisa diberikan? Kamu sudah ada di sini. Masih butuh Leontine apa lagi? Nona Meile. Sebenarnya begini. Leontine ini sendiri sebenarnya tidak berharga. Yang berharga adalah identitas dibaliknya. Ayah angkatmu tidak pernah memberitahumu tentang asal-usulmu. Sudahlah. Jangan menggodanya lagi. Dia baru berusia 5 tahun saat hilang. Dan dia terluka parah. Kalau kamu, apa kamu bisa mengingatnya? Ini bukan lelucon. Kan? Maaf. Banyak hal yang benar-benar tidak bisa kuingat. Tidak apa-apa. Nona Meile. Sebenarnya, identitas aslimu adalah putri Seng grup. Seng Xiaoyi. Sejak kamu diculik oleh musul tahun itu, kamu telah hilang. Leontine Buanyin ini menjadi satu-satunya bukti untuk mengenali keluarga. Ternyata Jiang Zinfu benar-benar putri keluarga Seng. Jangan khawatir. Barang-barang yang hilang. Kakak-kakakmu akan memberikan kompensasi lebih untukmu. Seng grup adalah kongomerat teratas di industri hiburan. Akan menjadikanmu idola wanita papan atas di dalam negeri. Saat itu, kamu akan setara dengan kakak ketigamu. Xia Li. Sia grup juga akan mencapai kerjasama permanen dengan Seng Xiaoyi. Untuk membalas budi Tuan Xia yang telah membesarkanmu, semua vila dan mobil mewah atas nama kakak tertua. Kamu bisa memilih sesukamu. Nanti akan diatur asisten untuk mengantarkannya kepadamu. Xiaoyi. Mulai sekarang kamu akan dilindungi oleh kami bertiga. Apakah kamu senang? Senang. Sangat senang sekarang aku adalah Seng Xiaoyi. Ayo pergi. Ayah. Bagaimana kalau kita lupakan saja itu hanya Leontine? Kita tidak perlu memprovokasi keluarga Seng hanya karena dendam sekecil ini. Kan. Anak bodoh. Kamu bingung. Sejak aku menemukanmu hari itu, Leontine itu sudah ada padamu. Mungkin itu ada hubungannya dengan asal-usulmu. Keluarga Seng mungkin tahu asal-usulnya. Siapa tahu mereka juga kenal orang tuamu. Saat itu, gadis itu menghentikan ayahnya. Mengatakan bahwa kehidupan mereka saat ini sudah sangat bahagia. Dia sama sekali tidak ingin mencari orang tua kandungnya, karena mereka telah meninggalkannya sebelumnya. Pasti mereka tidak ingin dia hidup. Apalagi sekarang dia sudah punya ayah ini. Sedangkan ayahnya sangat keras kepala. Bersikeras ingin membantu gadis itu menemukan orang tua kandungnya. Mewujudkan keinginan hatinya selama bertahun-tahun. Kenapa kalian lagi? Tuan Xia Li. Leontine itu milik Zifu dari keluarga kami. Bisakah kamu memeriksanya lagi? Satu juta yuan cukup. Kamu. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Leontine ini ada hubungannya dengan asal-usul Zifu. Tiga juta yuan cukup. Siapa yang mengindihkan uang kotor itu? Ayah. Ayo kita pergi. Tidak mau uang tapi datang ke sini untuk apa munafik. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kalian. Leontine bisa dicuri. Identitas juga bisa dicuri. Identitas apa? Pemilik Leontine. Xia Meile. Adalah adik perempuan yang hilang dari keluarga Seng. Seng Xiaoye. Sudah dikonfirmasi. Hari ini aku tidak mempermasalahkan kalian karena takut mengganggu suasana hati ibuku. Bibilan. Antartamu. Ibu. Ibu. Maaf. Ini uang yang disiapkan tuan muda kami untukmu. Silakan kembali. Seng Xia Li. Kembalilah. Seng Xia Li. Seng Xia Li. Di mana kamu? Aku mau ibuku. Aku ingin kamu memilih. Dua anak. Siapa yang mati? Aku pilih Xia Li. Nah. Ibumu yang menyuruhmu mati. Jangan salahkan aku ya. Ibu. Tolong aku ibu. Aku tidak mau mati ibu. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk keluar? Kamar ini milikmu. Apa kamu bisa masuk? Aku buka. Kamu siapa? Kemari. Kemari serahkan barangnya. Dengar tidak? Xia Li. Apa dia temanmu? Bu. Jangan marah. Aku tidak sengaja membiarkan dia masuk. Aku juga tidak menyangka dia berani menerobos masuk ke sini. Jangan bawa sembarang orang masuk. Tidak ada aturan sama sekali. Bu. Tenangkan dirimu. Dia dan ayahnya terus menerus mengganggu kita. Cuma gadis desa yang mau menyamar jadi adikku buat nipu duit. Usir saja. Aku mau lapor polisi. Selidiki masalah ini sampai tuntas. Berani datang ke keluarga seng kami untuk menipu uang. Harus bayar mahal. Bu. Aku kenal gadis ini. Namanya Jiang Ziku. Dia asistenku. Demi aku. Jangan lapor polisi. Dia. Asistenmu. Masih muda tapi sudah licik. HMPH. Dari asisten merangkat sampai ke sini. Masih mau menyamar jadi Xiaoye kita. Menempel ke keluarga seng. Aku benar-benar meremehkanmu. Nyonya seng. Anda telah menundur Ziku kami secara tidak adil. Ziku kami berpikiran sederhana. Tidak pernah menginginkan apapun. Lupakan saja. Kami tidak menginginkan Leontine itu lagi. Mungkin kami salah. Kamu siapa? Aku ayah Ziku. Aku yang membesarkannya. Jika ada kesalahan. Mohon Nyonya maklumi. Benar-benar gadis liar yang tidak diurus. Apa yang kamu pegang serahkan? Tidak ada apa-apa. Cuma kertas bekas. Kita pulang saja. Ayah yang salah. Seharusnya aku tidak datang. Aku tidak seharusnya memaksa aku datang ke sini. Nyonya. Gawat. Perhiasan kelas atas yang akan anda pakai tepesta malam ini bilang. Pasti kalian yang mencurinya serahkan. Apa buktinya kalau kami yang mencuri? Kenapa anda memukul putriku? Siapa suruh kamu membentak ibuku? Bukankah cuma Nyonya Seng yang sok tinggi? Apa boleh seenaknya menindas gadis? Seenaknya memukul orang? Apa tidak ada hukum? Aku memukulnya. Lalu kenapa? Dia mencuri. Kamu tidak bisa mendidiknya. Tentu akan ada orang yang mendidiknya. Gimana perlu kulaporkan ke polisi? Bu, apa ibu salah paham? Bagaimana kalau ibu selidiki lagi sampai jelas? Aku tidak mungkin salah. Di rumah kami selain kami dan beberapa pelayan. Cuma dua orang asing ini yang masuk. Dia berani masuk ke kamar si Aoye dan mengacak-acaknya. Bagaimana kamu tahu dia tidak mengacak-acak kamar lain? Aku tadi cuma masuk ke kamar itu saja. Kamar lain aku tidak pernah masuk. Dan aku juga tidak mengacak-acak barang apapun. Putriku bilang dia tidak menyentuh barang-barang kalian. Aku percaya padanya. Bukan pertama kalinya mencuri. Sebelumnya. Bukankah dia juga mau mencuri liontingku? Siapa tahu. Barangnya disembunyikan di badannya. Si Aoye kita benar. Cepat serahkan barangnya. Kalau tidak. Jangan harap bisa keluar dari rumahku. Kamu serahkan sendiri atau aku suruh orang menggeledahmu. Kalian bicara omong kosong apa lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Orang. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh putriku. Jangan sentuh aku kalian mau apa. Kalian binatang lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku kalian binatang jangan sentuh dia. Jangan sentuh putriku. Lepaskan dia dia tidak mencuri apapun. Jangan sentuh putriku. Periksa rekaman CCTV rumah. Lepaskan. Bu, kita belum punya bukti yang membuktikan gagis ini mencuri perhiasan. Jadi kita tidak punya hak untuk menggeledahnya. Sudahlah. Bu, berhenti. Pencuri perhiasan sudah ditemukan itu sekretaris huang. Apa? Nyonya. Saya hilaf sesaat. Ibu saya sakit parah. Operasi membutuhkan banyak uang. Saya dibutakan oleh iblis. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti ini? Sudahlah. Mubai biaya pengobatannya akan ditanggung keluarga, Seng. Ingat untuk memberitahu polisi. Besok kamu ke kantor untuk mengurus kemunduran diri. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Terima kasih. Nyonya terima kasih. Nyonya. Bawa pergi. Perhiasan kalian dicuri oleh putriku. Beraninya kalian menghina putriku seperti ini. Kalau dia tidak menerobos masuk, kami juga tidak akan mencurigainya. Kalian juga tidak boleh menghutna orang baik. Seenaknya menghina putriku. Kami yang seharusnya memanggil polisi. Kamu teriak apa? Ini rumah keluarga, Seng. Bukan tempat kalian bertindak semena-mena. Orang usir dua orang ini keluar. Ayah. Ayah baik-baik saja. Baik-baik saja. Daripada begini, lebih baik ambil uangnya dan pergi saja. Jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dari keluarga Seng lagi. Dan jangan harap bisa naik pangkat dengan mengandalkan identitas Siaoye. Aku, Jiang Zifu. Tidak akan ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Seng kalian. Dan di babak penyisihan besok, aku juga akan mengalahkan Sia Mele secara adil dan merebut kembali semua yang hilang. Sia Mele. Aku sekarang bukan asisten kecil yang bisa kau perlakukan seenaknya lagi. Beraninya kau mempermalukanku di siaran langsung acara. Karena orang yang plagiat itu adalah kau. Jiang Zifu. Jangan senang dulu. Tim acara masih menyelidiki. Siapa bilang aku plagiat. Dan lagi. Seng Xia Li tidak akan meninggalkanku. Jangan kira dengan dukungan Seng Xia Li. Kau bisa menyembunyikan semuanya. Akan ada hari di mana kebenaran terungkap. Kenapa sekarang baru takut? Aku akan membuatmu malu di depan umum pada hari penilaian. Biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya plagiat. Apa yang kau katakan? Mele. Mele. Kamu baik-baik saja. Ah. Mele. Gawat yang Zifu terluka. Cepat telepon 120. Zifu. Kamu harus baik-baik saja. Zifu. Nah. Bertahanlah Zifu. Kamu harus baik-baik saja. Keluarga tidak boleh masuk. Pasien butuh operasi. Zifu. Zifu. Xiaoye. Xiaoye. Pelan-pelan. Sakit. Xiaoye. Bagaimana keadaanmu? Apakah lukamu parah cepat tunjukkan padaku? Aduh. Kenapa lukanya panjang sekali? Kenapa bisa begini? Suster. Apakah luka adikku parah? Anda tenang saja. Luka nona muda tidak terlalu dalam. Sudah ditangani tepat waktu. Baik. Terima kasih. Bayangkan seorang gadis memiliki bekas luka sebesar ini di tangannya. Bagaimana nanti? Apa yang menyebabkan ini ibu benar-benar sakit hati? Bukan siapa lagi kalau bukan Jiang Zifu itu. Dia menjiplap karyaku. Dan masih berani bersikap angkul di acara itu. Untungnya ada kakak si Ali yang melindungiku. Tapi saat kembali ke belakang panggu. Dia marah dan menyuruh orang untuk menindasku. Mendorongku kecemit. Bila mau melukai tanganmu. Agar aku tidak bisa bernyanyi lagi. Ini semua salahku. Aku seharusnya menjemput Xiaoye pulang lebih awal. Tenang saja. Ibu akan membelamu. Jiang Zifu ini berani melukaimu separah ini. Aku pasti akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Aku ingin lihat. Siapa yang tidak akan bisa terus bernyanyi di atas panggung lagi. Dokter. Bagaimana keadaan putriku? Saat ini dia kehilangan banyak darah. Butuh transkusi darah segera. Tapi golongan darahnya langka. Di kota ini. Hanya golongan darah keluarga Seng yang cocok. Keluarga Seng. Tuan Jiang. Cepatlah. Jika tidak menemukan sumber darah. Dihawatirkan putri Anda. Jiang Zifu. Akan dalam bahaya. Bahaya. Nyonya Seng. Pak Guru Xia Li. Saya datang untuk melihat bagaimana keadaan nonasya Meile sekarang. Apakah lukanya parah? Jiang Yusan. Anda masih punya muka untuk datang ke sini. Xia Li. Tuan Jiang. Anda datang ke sini pasti sudah memikirkan bagaimana cara mengganti kerugian ekonomi keluarga Seng kami. Kan. Nyonya Seng. Jangan khawatir. Jika memang benar Zifu yang melukai nonasya. Saya pasti akan memberikan kompensasi. Tapi kali ini saya datang untuk memohon kalian semua untuk menyelamatkan Zifu dari keluarga kami. Saya tidak salah dengar. Kan. Anda ingin kami menyelamatkan siapa? Anda tidak salah dengar. Selamatkan Zifu. Zifu juga terbentur kepalanya di belakang panggung. Sekarang masih di ruang gawat darurat. Tapi dokter bilang dia golongan darah langka. Hanya keluarga Seng kalian yang cocok. Jadi tolong selamatkan Zifu. Menyelamatkan Jiang Zifu juga bukan tidak mungkin. Kalau begitu bagus sekali. Kalau begitu kita, tapi bagaimana sikap Anda? Meminta bantuan orang lain harusnya punya sikap memohon. Kan. Sekarang Anda berlutut dan minta maaf pada putri saya. Anda pergi memohon padanya. Lihat apakah dia bersedia menyelamatkan Jiang Zifu dari keluarga Anda. Baik. Saya berlutut. Nona Xia Meili. Seribu kesalahan. Sepuluh ribu kesalahan. Semuanya adalah salahku. Kumohon maafkan Zifu. Selamatkan dia. Bilang berlutut langsung berlutut. Kukira kenapa Jiang Zifu begitu tidak tahu malu. Ternyata ayahnya juga seperti itu. Iya. Apapun yang Anda katakan benar. Aku tidak tahu malu. Hidupku murah. Tapi sekarang Zifu masih di ruang gawat darurat. Dia sekarang sangat membutuhkan darah. Kumohon selamatkan dia. Nyonya Seng. Nyonya Seng. Tolong selamatkan dia. Nyonya Seng. Anda memainkan drama menyedihkan ini untuk siapa? Anda pikir Anda hanya perlu meminta maaf dan masalah ini akan berlalu begitu saja. Selama Zifu bisa diselamatkan. Suruh aku melakukan apapun boleh. Nyonya Seng. Kumohon tunjukkan belas kasihan. Selamatkan Zifu. Selamatkan anakku. Ingin keluarga Seng mendonorkan darah untuk putri Anda. HMPH. Tidak akan terjadi. Kalian keterlaluan. Kalau begitu aku akan lapor polisi. Xia Meile. Berani bilang luka putriku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan fitnah. Jiang Zifu sendiri yang tidak sengaja menabrak. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu aku akan lapor polisi. Serahkan pada polisi untuk ditangani. Jiang Yusan. Ku bilang padamu. Darah keluarga Seng kami tidak mungkin bisa menyelamatkan Jiang Zifu. Sekarang Anda bisa langsung lapor polisi. Aku ingin sekali melihat. Siapa yang bisa membuktikan bahwa putri keluarga kami yang melukai Jiang Zifu dari keluarga Anda. Emu saja. Lihat apa di sini. Tuan muda kedua. Lihat ini. Foto ini dari mana? Tadi saat menyapu lantai. Kutemukan di sana. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Serahkan. Apa? Bagaimana dengan Xiaoyi? Baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak. 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 Lihat ini. Apa itu? Jiang Yusan. Gadis di sampingnya adalah Xiaoyi. Saat aku pertama kali melihat foto ini. Aku juga sangat terkejut. Ini adalah yang Jiang Zifu jatuhkan di ruang tamu kita terakhir kali. Untungnya ditemukan oleh pelayan. Sepertinya tebakanmu sebelumnya tidak sepenuhnya salah. Kak. Ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Ku rasa Seng Xiaoyi ini agak aneh. Perasaanku tidak enak. Aneh bagaimana? Dia awalnya sepertinya tidak terlalu tahu tentang masalah Leon Tin Diok ini. Lalu malam ini dia bilang dia terus mencari keberadaan Leon Tin Diok. Yang paling lucu adalah dia bilang Leon Tin Diok ini diberikan oleh ibunya. Bukankah Leon Tin Diok ini jimat yang diberikan oleh Xiaoyi? Pergi selidiki Xia Meile untukku. Buat satu laporan identifikasi denanya. Dan gadis itu juga. Buatkan aku satu laporan. Kak. Apa menurutmu kita salah arah sejak awal? Sekarang bicara sebanyak apapun hanya akan menjadi kecurigaan. Tunggu hasilnya saja. Ibu bilang Xia Meile terluka. Pergi ke rumah sakit sebentar. Bawalah pakaianmu. Ibu. Bagaimana adikmu? Lihat betapa khawatirnya kalian. Dia di kamar mandi. Hanya luka di telapak tangan. Tidak tahu apakah akan meninggalkan bekas luka. Yang ku tanyakan bukan Xia Meile. Tapi Jiang Zifu. Kenapa kalian menanyakan tentang Jiang Zifu? Ibu. Lihat ini. Ini baru saja ditemukan oleh pelayan di rumah. Sepertinya milik Jiang Zifu. Gadis di samping Jiang Yusan. Adalah Xiaoyi. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Serahkan. Ini. Tidak mungkin. Ibu. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan tes DNA. Pasti akan ada hasilnya. Ini tidak mungkin. Pasti kalian salah. Foto ini mungkin saja hasil editan mereka. Xia Li. Lihat baik-baik. Foto ini memiliki watermark khusus studio foto tahun 2000 di kota kecil. Sepertinya bukan hasil editan. Lihat baik-baik. Pak Bos. Hal yang Anda minta saya selidiki sudah keluar hasil tesnya. Perhiasan kelas atas yang akan Anda pakai untuk menghadiri jamuan makan malam hilang. Pasti kalian yang mencurinya. Kan. Serahkan. Apa buktinya? Kalau itu kami. Xiaoyi benar. Cepat serahkan barangnya padaku. Kalau tidak. Jangan harap bisa keluar dari rumahku. Entah kamu serahkan sendiri. Entah aku cari orang untuk membantumu menyerahkannya. Orang. Benar-benar gadis liar yang tidak punya orang tua. Ku bilang padamu. Darah keluarga Seng kami tidak mungkin bisa menyelamatkan Jiang Zifu. Xiaoyi. Xiaoyi. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Anakku. Dokter. Pikirkan cara lain. Dokter. Sekarang hanya bisa menunggu darah dari bank darah. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter. Kumohon. Pikirkan caranya. Dokter. Dokter. Zifu. Zifu. Pajiyang. Bagaimana Zifu? Bagaimana cara transfusinya? Dokter. Kalian setuju untuk transfusi darah? Lihat. Zifu adalah putriku. Pajiyang. Menyelamatkan Xiaoyi juga penting. Kan? Iya. Selamatkan anak itu dulu. Perawat. Perawat. Cepat transfusi darah. Cepat. Ibu. Biar aku saja. Aku juga bisa. Ambil darahku saja. Tidak. Gunakan darahku. Aku ingin menyelamatkan Xiaoyi dari keluarga kita. Gunurkan tangan Anda. Tenangkan dirimu dulu. Masih butuh satu kantong lagi. Ambil dariku. Dokter. Bagaimana putriku? Dokter. Xiaoyi. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Kalian berdua jangan khawatir. Operasi pasien sangat berhasil. Sekarang bisa dipindahkan ke bangsal biasa. Kalian berdua siapa keluarganya pasien? Saya. Ah, disini hanya boleh satu orang yang menemani. Keluarga lainnya bisa pulang. Aku ayahnya. Biar aku saja. Baik. Xiaoyi. Minggir sebentar. Nyonya seng. Pasien sudah melewati masa kritis. Sekarang perlu istirahat dan pemulihan. Nanti akan sadar. Nanti kapanpun Anda bisa memanggil saya. Terima kasih atas bantuannya. Baik. Terima kasih. Pak Jiang. Kalian belum pergi. Xiaoyi. Apa dia sudah bangun sekarang? Bolehkah aku masuk untuk melihat putriku? Maaf. Nyonya seng. Dia terus tidur. Dan juga. Jiang Zifu adalah putriku. Lain kali Anda bisa mengunjunginya pada jam kunjungan biasa. Sekarang tolong jangan ganggu istirahatnya. Pak Jiang. Aku tahu Anda yang menyelamatkan Xiaoyi. Tapi Anda juga sudah melihat laporan tesnya. Dari segi garis keturunan. Akulah ibu kandungnya. Anda tidak punya alasan untuk menghentikan saya bertemu putri saya. Kan? Putrimu. Anda lupa apa yang Anda lakukan padanya sebelumnya. Anda masih tega bilang dia putri Anda. Ibu. Anda jangan emosi. Aku rasa lebih baik hari ini kita sudahi saja. Ayah. Biarkan mereka masuk. Xiaoyi. Kamu sudah baikan kepalamu masih sakit. Xiaoyi. Ini kakak laki-lakimu. Seng Mubai. Kakak keduamu. Seng Nanyu. Dan ini adalah nyonya Seng. Aku memanggil kalian masuk ke sini karena ingin menjelaskan semuanya. Aku bukan Seng Xiaoyi. Sejak hari kalian membuang aku dan ayahku dari keluarga Seng. Aku sudah mengerti. Namaku Jiang Zifu. Aku punya ayah. Ayahku adalah Jiang Yu-san dari klinik pengobatan Cina tradisional di selatan kota. Tolong kalian jangan ganggu kami lagi. Xiaoyi. Bisakah kamu memberi ibu kesempatan? Tolong bawa orang-orang Anda keluar. Aku sangat lelah. Aku mau istirahat. Ibu sudah menjaga di sini lebih dari seminggu. Kalau begini terus, badannya bisa ambruk. Kakak. Kamu bujuk ibu. Aku tahu. Biar aku yang awasi. Kamu pulang istirahat saja. Istirahat sebentar. Makan sesuatu. Mubai. Menurutmu, Xiaoyi, apa dia tidak akan pernah memaafkanku? Ibu. Semuanya sudah terjadi. Anda tidak bisa berharap Xiaoyi secepat itu. Tiba-tiba mengerti dan memaafkan Anda. Bagaimanapun juga. Darah lebih kental daripada air. Ketulusan Anda ini. Cepat atau lambat dia akan melihatnya. Beri dia waktu. Dia pasti akan menerima Anda kembali. Hem. Ayah. Tenang saja. Aku nanti akan menghidupimu dengan uang hasil menulis lagu. Aku tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Anakku. Ayah tidak mengharapkan kekayaan atau kehormatan. Selama kamu sehat dan bahagia itu sudah cukup. Tidak peduli nanti kamu mau mengakui ayah ini atau tidak. Ayah. Apa yang ayah bicarakan. Kau akan selalu menjadi ayahku. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jiang Zifu ini selamanya hanya punya satu ayah. Yaitu kamu. Haha. Anak bodoh. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Cepat makan. Hem. Minum sup ayam sedikit. Hem. Ini sudah direbus cukup lama. Wah. Hari ini terlalu mewah ya. Pak Jiang. Dia masih belum makan. Hah. Begitu aku memberinya minum. Dia langsung tahu kalau itu bukan masakanku. Bilang apapun tidak mau minum lagi. Kalau tidak. Nyonya Seng tidak usah repot-repot lagi. Aku bujuk juga percuma. Baiklah. Aku tahu. Aku akan ganti supnya ya. Coba cara masak lain. Mungkin dia akan suka. Ya. Ibu. Nyonya Seng. Tidak apa-apa. Cuma akhir-akhir ini begadang menemani si Aoye jadi terlalu lelah. Tadi sudah diinfus glukosa. Tidur sebentar juga sembuh. Kakak. Kakak kedua. Aku akhir-akhir ini sudah menolak semua kegiatan. Aku juga sudah memberi tahu tim produksi acara. Tunggu sampai si Aoye sembuh baru acara dilanjutkan syutingnya. Malam ini aku yang jaga ibu. Kalian pulang duluan saja. Kalau ada apa-apa telepon aku. Kalau tidak bisa dihubungi. Telepon kakak keduamu. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Jiyang. Maaf. Aku mau datang menjemuknya. Tidak tahunya dia tidur. Baju ini. Tidak usah merepotkan Anda. Nyonya Seng. Dia tidur. Atau Anda masuk melihatnya saja. Terima kasih ya. Si Aoye. Ibu minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun ini. Ibu terus mencarimu. Tidak disangka menemukanmu. Tapi malah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Ibu yang salah. Tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan ibu. Pak Jiyang. Terima kasih. Ini adalah saat aku paling dekat dengan Si Aoye selama beberapa hari ini. Nyonya Seng. Anda jangan khawatir. Kita sama-sama orang tua. Aku bisa memahami Anda. Lagi pula. Sebelumnya terjadi banyak kesalahpahaman di antara kalian. Memintanya untuk langsung menerima Anda juga menyulitkannya. Tapi Anda jangan dengarkan dia bicara seperti itu. Mulutnya memang tajam. Tapi hatinya lembut. Asal beri dia waktu. Perlakukan dia dengan baik. Kurasa dia akan memaafkan Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh. Tidak apa-apa. Aku juga Ayah Zifu. Aku benar-benar berharap dia bisa menemukan keluarganya. Berkumpul dengan keluarganya. Pak Jiang. Nyonya Seng. Anda sedang apa? Cepat bangun. Cepat bangun. Kalau waktu itu bukan karena Anda. Si Aoye kami sudah tidak bernyawa. Sebelumnya aku masih memperlakukanmu seperti itu. Aku benar-benar tidak pantas jadi seorang ibu. Nyonya Seng. Anda jangan seperti ini. Kalian berdua memang punya banyak kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang dijelaskan juga belum terlambat. Anda adalah penyelamat Si Aoye. Pantas menerima sujud ini. Demi Anda. Demi Si Aoye. Apapun yang kulakukan itu sudah seharusnya. Aduh. Penyelamat apa. Sejak hari aku menemukan Zifu. Aku sudah menganggapnya sebagai putri kandungku sendiri. Karena Anda juga berharap Si Aoye menemukan keluarganya. Anda lihat bisa seperti ini tidak? Setelah dia keluar dari rumah sakit. Bolehkah aku membawanya pulang untuk istirahat? Hah. Apa katamu? Ayah. Ayah sudah bereskan semuanya kan. Sebentar lagi ayah pegang ini ya. Barang-barang sisanya aku pegang sendiri saja. Oh. Baiklah. Ayah. Ayah kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau begitu. Kalau begitu kita cepat urus prosedur keluar rumah sakit saja. Ah. Iya. KTPmu. Aku lupa taruh di mana. Tunggu sebentar. Aku cari lagi KTPnya. Aduh. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baiklah. Pak Jiang. Kopernya sudah beres. Kami datang untuk menjemput Xiaoye pulang. Menjemput Xiaoye kapan aku setuju. Orang. Pak Jiang. Kali ini pergi terlalu terburu-buru. Tidak tahu harus bawa apa. Ini sedikit tanda terima kasihku. Terima kasih atas perawatanmu terhadap Xiaoye selama bertahun-tahun ini. Anda sudah membesarkan Xiaoye dengan sangat baik. Aku sungguh sangat berterima kasih. Nyonya Seng. Apa maksudmu ini? Uang ini. Aku tidak bisa menerima sepeserpun. Bahwa semuanya pergi. Aku tahu uang ini tidak cukup untuk mengganti pengorbananmu untuk Xiaoye. Jangan khawatir. Nanti aku akan tambah lagi. Nyonya Seng. Aku tahu apa maksudmu. Tapi Zifu sekarang tidak menerima kalian. Tidak mau pulang bersama kalian. Aku sudah membesarkannya dengan hati-hati selama 15 tahun. Tapi kau yang jadi ibunya. Baru muncul sudah menyakitinya. Sekarang masih mau pakai uang untuk membeli putriku. Zifu adalah manusia hidup. Nyonya Seng. Apa kamu tidak keterlaluan melakukan ini? Pak Jiang. Aku bisa memahami perasaanmu. Tapi apa kamu sudah pikirkan? Dengan kondisimu saat ini. Kehidupan seperti apa yang bisa kamu berikan untuk Xiaoye? Bisakah kamu membantunya mewujudkan impian musiknya? Jadi hanya aku yang bisa memberi Xiaoye kehidupan mewah dan kesempatan tak terbatas. Membantunya menunjukkan bakatnya. Mungkin pilihan seperti ini adalah pilihan yang lebih baik untuk Xiaoye. Anda setuju, kan? Kalian sedang apa? Siapa bilang mau pulang sama kamu? Ayahku kan sudah bilang aku tidak mau. Kalian berhak apa bicara padanya seperti itu? Xiaoye. Ibu juga bicara fakta. Lagi pula, ibu hanya ingin membawamu pulang untuk tinggal sementara waktu. Tidak bilang tidak akan mengantarmu kembali. Aku punya rumah sendiri. Kenapa aku harus pulang denganmu? Xiaoye. Apa kamu masih marah sama kakak? Masalah ini. Kakak yang salah. Kakak minta maaf padamu. Mungkin sekarang kamu belum mengerti. Tapi kalau tinggal beberapa lama, mungkin akan terbiasa. Aku dan ibu sudah menyiapkan kamar yang cantik. Mobil mewah. Dan juga piano untukmu. Seng Xia Li. Kamu tidak mengerti ya? Aku tidak mau ke rumah keluarga Seng kalian. Zifu. Jangan seperti ini. Ibumu juga ingin yang terbaik untukmu. Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Ayah. Apa ayah sudah pikun karena kelelahan? Demi kebaikanku. Demi kebaikanku. Haruskah kau mempermalukan kami seperti ini? Sekarang ayah tahu aku pergi ke keluarga Seng bukan untuk uang. Kan? Seng Xia Li. Kau benar-benar lucu. Yang kau tahu cuma uang. Xia Oye. Jangan salahkan kakakmu. Ini semua salah ibu. Ibu tidak seharusnya memanggilmu pulang. Dulu aku juga sangat berusaha ingin mencari keluarga ku sendiri. Tapi kemudian aku sadar kalau aku salah. Ternyata keluarga ku yang sebenarnya selalu ada di sisiku. Nyonya Seng. Ambil uangmu dan bawa orang-orangmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi orang tua. Apalagi pantas menjadi seorang ibu. Aya. Prosedurnya sudah selesai. Ayo kita pergi. Xia Oye. Xia Oye. Tarian kali ini bagus. Ini baru level yang seharusnya dimiliki kelas A. Terutama Jiang Zifu. Walaupun berdiri di barisan paling belakang. Tapi kekuatan dan ritmenya adalah yang terbaik di antara kalian. Semuanya tenang sebentar. Jiang Zifu. Kedepan sini. Kamu berdiri di posisi tengah. Maaf. Bolehkah aku menyala sebentar? Bisakah bernyanyi dengan lebih banyak perasaan? Baiklah. Zifu. Lagu ini agak sulit. Mau coba? Tidak usah. Lao Shi. Lagu ini aku kurang bisa nyanyikan. Tidak apa-apa. Harus berani mencoba baru bisa berkembang. Kan? Hei, siapapun. Kamu ajak Zifu latihan bagian corus. Latihan seharian. Semuanya lelah. Kan? Lao Shi Hao. Lao Shi Hao. Aku sudah siapkan camilan untuk kalian. Terima kasih. Lao Shi. Besok harus semangat lagi ya. Hem-hem. Makanlah. Zifu. Ini kue yang kubuat sendiri untukmu. Malam ini adalah malam penilaian yang baru lagi. Percaya deh. Sudah banyak penggemar yang tidak sabar untuk mencobanya. Sudah siap untuk mendukung idola di hati kalian. Kan? Sekarang. Mari kita undang kelompok kontestan pertama kita untuk naik ke atas panggung untuk melakukan penilaian komposisi mereka. Jiyang Zifu. Aku kasih kamu beberapa kunci. Bisakah kamu mengarang melodi secara spontan di tempat? Hem. Baik. Enak banget didengar. Komposisi spontan. Hebat banget. Jiyang Zifu. Jiyang Zifu. Jiyang Zifu. Jiyang Zifu. Jiyang Zifu. Sia Meile. Aku ingat sebelumnya. Lagu yang kamu dan Zifu perdebatkan soal komposisinya. Ada beberapa nada seperti ini. Dai Wu Lao Shi. Berikan padaku. Ada apa ini? Tidak ada yang bilang ada segmen ini. Sia Meile. Kamu merkan akord ini saja tidak bisa mainkan. Sepertinya kamu sama sekali tidak bisa menulis lagu. Peringkatmu sekarang di posisi ke-7. Mendapatkan satu tempat debut. Sebagai kontestan populer di kompetisi ini. Malah menjiplak karya mantan asistenmu. Apa kamu tidak malu? Sia Meile sudah debut selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa masih melakukan hal seperti ini? Lihat kan? Aku sudah bilang kalau Sia Meile menjiplak. Aku tidak menjiplak. Ini memang karyaku sendiri. Bukan aku. Semuanya karena Shen Minyu yang menyuruhku melakukan ini. Sia Meile. Kau adalah idola yang sudah debut. Tapi malah menipu penggemar. Melakukan hal yang sangat tabu di industri ini. Aku nyatakan sekali lagi. Kualifikasimu dari kompetisi ini dibatalkan. Dan aku juga harus menepati janjiku. Meminta maaf secara terbuka kepada Jiang Zifu. Sebelumnya aku tidak menyelidiki faktanya dengan jelas. Melewatkan kontestan berbakat seperti ini. Aku minta maaf padamu. Jiang Zifu. Bernyanyi selalu menjadi impianku. Dulu aku pikir. Aku masuk ke Seng Shi Huayu sudah sangat dekat dengan impianku. Tapi tidak disangka aku salah mempercayai orang. Begitu masuk perusahaan langsung ditipu oleh manajer Shen Minyu untuk menandatangani perjanjian. Dia bilang kalau aku ikut dia. Aku pasti bisa jadi bintang. Punya konser sendiri. Aku menulis lagu demi lagu. Tapi hanya bisa melihat si Ameile yang menyanyikannya. Dulu aku pikir. Aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menyanyikan laguku sendiri. Jadi hari ini. Aku punya kesempatan untuk menyanyikan laguku sendiri secara terbuka di sini. Aku benar-benar sangat bahagia. Terima kasih semuanya. Nona Xia Meile, apakah lagu andalan Anda, Seng Yu Sen Hua, juga ditulis oleh Jiang Zifu. Benarkah Xia Group, seperti yang dikabarkan, telah dihentikan semua kerjasamanya dengan Seng Group. Nona Xia Meile, apa Anda dan manajer Shen Minyu sudah tinggal bersama? Hari ini mengadakan konferensi pers di sini. Untuk secara resmi meminta maaf kepada Nona Jiang Zifu dan para penggemarku. Dalam karir profesional saya, saya memang menjiplak banyak karya Nona Jiang Zifu. Bahkan termasuk lagu yang membuatku terkenal, Seng Yu Sen Hua. Di sini saya umumkan, saya akan keluar dari dunia hiburan tanpa batas waktu. Nona Xia Oye, silakan dinikmati. Jangan takut. Kesalahan yang dia buat sendiri, dia tanggung sendiri, kan? Kamu lihat juga Xia Oye adik siapa? Dia adikmu. Maaf, saya buta, telah menyinggung putri keluarga Seng. Saya pantas mati, saya pantas mati, saya pantas mati. Perjanjian yang kamu suruh Xia Oye tanda tangani sebelumnya. Perjanjian apa itu? Hah? Batalkan segera, batalkan segera. Saya akan segera angkat kaki dari Seng Si Entertainment dan tidak akan pernah muncul di depan putri keluarga Seng lagi. Nona Zifu, kumohon maafkan aku. Ah! Bawa keluar. Siapa itu? Pau G. Pau G. Lihat ini sudah tanggal berapa? Sepertinya uang ini. Kau tidak berniat mengembalikannya. Pau G. Pau G. Tolong beri aku waktu dua hari lagi. Tanggal 15. Tanggal 15. Uang ini pasti ku kembalikan padamu. Serang. Pau G. Aku salah. Pau G. Pau G. Aku salah. 150 ribu. Tanggal 30. Tidak boleh kurang sepeser pun. Jiang Zifu. Perempuan ini. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Zhang Jie. Ini pagi siang malam masing-masing sekali. Api kecil. Goreng perlahan. Setelah minum satu pengobatan. Kamu datang lagi ya? Baiklah. Baiklah. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Pak Jiang. Sibuk sekali. Aku datang untuk menjemuk Zifu. Nyonya Seng. Ngapain kamu kesini siapa yang mengizinkanmu datang? Zifu. Aku datang untuk meminta maaf pada kalian. Zifu. Kata-kata yang kamu ucapkan di rumah sakit terakhir kali. Aku sudah merenungkannya dengan sungguh-sungguh setelah pulang. Aku rasa kamu benar. Aku terlalu egois. Selama bertahun-tahun aku tidak menemukanmu. Sekarang akhirnya ketemu. Akulah ingin segera membawamu. Dari sisi Pak Jiang. Aku yang salah. Aku minta maaf padamu dan Pak Jiang. Aduh. Nyonya Seng. Jangan bicara seperti itu. Biarkan aku menyelesaikan bicaraku. Sebenarnya. Aku benar-benar tidak memikirkan perasaan Zifu. Hanya dengan kasar ingin menyelesaikan semuanya dengan uang. Tapi malah melupakan hal yang terpenting. Aku sangat malu. Bisakah kamu memberi ibu kesempatan? Kamu nganggur ya? Kalau begitu nganggur. Bagilah obat-obatan di kotak ini. Zifu. Ini nama obat dan alatnya. Jangan sampai tercampur. Aduh. Dia kan seorang wanita bangsawan. Belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Bukankah ini menyulitkannya? Apa ini hal yang sulit? Atau pekerjaan kotor dan melelahkan? Hal sekecil ini saja kamu tidak bisa melakukannya. Lalu ngapain kamu masih di sini? Tidak apa-apa. Biar aku yang lakukan. Masih ada beberapa jam lagi. Usahakan selesai sebelum tutup toko. Nyonya. Lebih baik berikan padaku saja. Lagi pula. Nona kebetulan tidak ada di sini. Tidak usah. Hal yang disuruh putriku sendiri. Bagaimana mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik? Siaoye. Lihat. Ibu sudah selesai semuanya. Kamu juga sudah sibuk seharian. Ayo. Ibu ajak kamu makan besar di luar. Sudah selesai. Bawa orang-orangmu keluar. Kami mau tutup toko. Siaoye. Bolehkah ibu tinggal sebentar lagi? Kamu kerjakan saja urusanmu. Aku melihatmu saja sudah cukup. Siaoye. Biarkan ibu tinggal sebentar lagi. Siaoye. Jangan datang lagi nanti. Kami hanya toko kecil. Tidak muat untuk menampung Buddha Agung sepertimu. Siaoye. Kamu istirahat lebih awal ya? Kamu ini ngapain sih? Yang menderita itu dirimu sendiri. Siapa? Aku. Bicara di mobil. Perlu sampai begini. Perlu sampai begini. Kamu tahu betapa sengsaranya hidupku. Sudah berhari-hari. Penagih hutang terus-menerus mencegatku. Aku tidak bisa tidur nyenyak seharipun. Susah payah aku baru tertidur. Malah dibangunkan olehmu. Kamu masih berani menemuiku. Masih kurang menderitakah aku karena ulangmu? Ah. Mingyu GG. Kamu jangan marah. Aku kan bukannya. Datang untuk memberimu uang. Kan. HMPH. Kamu sebaik itu. Hah. Uang ini bukan untukmu secara cuma-cuma. Aku butuh kamu untuk membantuku melakukan sesuatu. Aku sudah tahu tidak semudah itu. Cepat katakan maksudmu. Aku mau kamu membantuku tidur dengan Jiang Zifu. Kamu gila. Jiang Zifu sekarang adalah putri keluarga seng. Kamu punya nyali berapa? Kamu mau mati. Kamu bodoh ya. Kamu selesaikan dia. Rekam videonya. Nanti. Bahkan seng Mubai harus memberimu uang. Dia sebentar lagi akan debut. Kamu pikir. Keluarga seng akan tega membiarkan putri mereka. Rusak reputasinya. Nanti. Bahkan kalau kamu mau 1 miliar pun bisa kamu dapatkan. Terserahlah. Lagi pula sudah tidak ada jalan lain. Daripada terus bersembunyi. Lebih baik mati bersama. Mendapatkan uang ini. Ingin bangkit kembali juga bukan tidak mungkin. Deal. Aku akan melakukannya untukmu. Adik perempuan. Sudah malam begini. Aku antar kamu pulang ya. Tidak usah. Aku mau pulang sendiri. Jangan ikuti aku lagi. Shen Mingyu. Jangan melawan lagi. Semakin kamu melawan. Aku semakin bersemangat. Hari ini. Aku akan merasakan. Putri keluarga seng rasanya seperti apa. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kalau bukan karenamu. Aku juga tidak akan. Jatuh ke dalam situasi seperti ini. Pas sekali. Sebentar lagi direkam. Untuk ditunjukkan pada kakakmu yang kaya itu. Adik perempuan baiknya. Menangis di ranjangku seperti apa. Lepaskan. Sudah. Tidak apa-apa. Kulang denganku. Ayo. Sudah. Jangan dipukuli lagi. Sudah. Biarkan dia hidup. Ingin sekali membunuh binatang ini. Kamu itu manajer yang itu ya. Ku bilang padamu. Mulai hari ini. Kamu keluar dari kota kak. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di dunia hiburan lagi. Mulai sekarang. Kalau aku melihatmu di kota kak. Melihat sedikit jejak darimu dan keluargamu. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku akan membantumu. Baik. Aku pergi. Aku tahu. Baik. Aku tahu. Aku tahu. Jangan kira dengan begini semuanya selesai. Sebaiknya kamu segera menyerahkan diri. Kalau tidak dituntut olehku dan masuk penjara. Saat keluar lagi. Tidak tahu kapan lagi. Menyerahkan diri bagimu. Masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Kalau tidak. Tunggu saja surat dari pengacaraku. Iya. Iya. Bukankah sudah ku bilang jangan masuk. Ada apa. Katakan saja. Berita utama. Seng Xia Li berkencang di motel dengan kontestan populer Jiang Zifu. Aduh. Siapa ini? Bukankah ini kontestan paling berbakat kita? Jiang Zifu. Mau pakai alat perekam ya? Maaf sekali. Kami sedang menggunakannya. Aduh. Sungguh cara yang licik. Tidak digunakan untuk menulis lagu. Malah digunakan di tempat tidur kakak Xia Li kita. Aku sudah bilangkan. Sebelumnya kakak Xia Li bersikap sangat buruk padanya. Kenapa dalam semalam sikapnya berubah begitu drastis? Ternyata dia bekerja keras di belakang layar. Iri ya. Kalau kamu punya kemampuan itu. Kamu juga bisa mencobanya. Aku tidak sehebat Jiang Zifu dalam hal bermain-main. Bisa memilih tempat umur seperti itu. Membuat kakak Xia Li tergila-gila padanya. Tim. Adik perampuan. Jiang Zifu. Kemarilah sebentar. Adik perampuan. Bisakah kamu berhenti menghindariku? Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Baru saja mencarimu di menit terakhir. Apakah kamu sudah memikirkan perasaanku saat melakukan ini? Bukankah ini membuat semua orang membencikku? Bukan begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjilatmu saat melihatmu. Adik perempuan. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku ingin. Baiklah. Jangan ganggu aku lagi saat latihan. Dan jangan memberiku. Yang kamu sebut perawatan khusus. Itu hanya akan membuatku semakin tidak nyaman. Benar-benar menjijikan. Kakak Siali, kamu baik-baik saja. Apakah Jiang Zifu mengatakan sesuatu lagi? Siapa yang mengizinkanmu berbicara denganku seperti itu? Kontestan Jiang, perhatikan identitasmu. Kakak Siali, ada apa denganmu? Apakah itu wanita Jiang Zifu lagi? Membuat kakak Siali kesal. Gadis sialan Jiang Zifu itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tunggu sampai dia sendirian. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Aku sudah tiga hari tidak makan malam. Hari ini pasti berat badanku turun. Ah, apakah hari ini menimbang berat badan? Hem, gawat. Jiang Zifu, kurasa kau juga tidak ada apa-apanya. Beraninya kau naik ke tempat tidur pria itu. Siapa yang tahu? Kupikir dia sangat sombong. Ternyata hanya barang yang suka melepas rok dan naik ke tempat tidur pria. Betul. Cepat atau lambat akan ada hari di mana orang bosan memainkannya. Kakak Siali hanya tertarik sesaat saja. Sok suci banget sih. Siki bertanya padamu. Kenapa? Kalah dalam kemampuan profesional mulai lagi deh trik ini. Jiang Zifu, dengarkan baik-baik. Kau sendiri. Guru Siali. Jiang Zifu. Dia memukul orang. Mengintimidasi kontestan lain selama kompetisi. Menurutku, dia harus didiskualifikasi. Jiang Siki. Nisyaoyu. Zhang Yusi. Lilulu. Kalian berempat didiskualifikasi. Sedangkan untuk Sifu. Mungkin dia ketakutan tadi. Kamu istirahat saja. Persiapkan dirimu dengan baik untuk kompetisi selanjutnya. Aku tidak akan pergi. Sang Siali. Berhentilah berpura-pura baik. Hanya karena aku Jiang Zifu. Diintimidasi di sini hari ini kau baru datang menyelamatkan. Jika itu orang lain. Apakah kau akan peduli? Zifu. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Bukan seperti yang kau pikirkan. Mereka membentuk kelompok kecil. Mengintimidasi orang lain bukan baru satu atau dua hari. Kontestan nomor 79. Lee Sining. Karena menarikan lagu yang sama dengan mereka. Dia singkan dan dipaksa untuk mundur. Kontestan nomor 106. Gusuer. Hanya karena tidak menyukai kakak mereka. Dan tidak membeli merchandise. Ditampar. Kontestan nomor 47. Sulele. Hanya karena tidak memberi mereka tempat duduk. Sampai sekarang belum makan buah. Kamu peduli pada siapa? Benar. Kamu sekarang bisa memaksa mereka untuk mundur. Tapi hanya karena Jiang Ziki adalah putri dari Jiang Group. Selama masalahnya tidak menjadi besar. Kamu bisa menutup mata. Lalu apa bedanya kamu dengan mereka? Aku menyatakan Jiang Zifu sebagai dewiku yang baru. Zifu. Pasti lelah. Kan? Ibu bawakan tasmu ya. Tidak usah. Ini tidak berat. Naik mobil ibu saja ya. Ibu juga sudah menyiapkan banyak camilan malam untukmu. Aku naik mobilmu. Lalu bagaimana dengan mobilku? Bisakah ibu mengendarai sepedaku pulang untukku? Zifu. Huh. Kamu seperti plaster anjing. Kan? Kamu selalu menempel padaku sepanjang hari. Kamu sudah sangat mengganggu hidupku. Kamu tidak nonton berita ya? Butler Kim. Ada apa ini? Baru saja menurunkan berita Tuan Muda Xia Li sore ini. Malam ini. Berita Anda juga muncul. Beli lagi. Mulai sekarang. Hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoye. Saya tidak ingin melihatnya di topik trending lagi. Bye. Xiaoye. Ibu membawakanmu camilan malam. Bisakah saya masuk untuk berbicara? Nyonya Seng. Di luar dingin. Ayo masuk dan bicara. Terima kasih. Tuan Jiang. Xiaoye. Lihat ini. Ibu membawakanmu daging sapi saus kedelai. Dan juga ada salad sehat. Dan yoghurt buah juga. Ibu tahu kamu harus bertanding. Jadi ibu membawakanmu makanan rendah kalori saja. Jangan khawatir. Makan saja. Biarkan aku mencobanya dulu. Hem. Rasanya enak. Zifu. Cepat makan juga. Xiaoye. Ibu benar-benar menyesal. Meskipun telah menyebabkanmu beberapa masalah. Tapi percayalah. Ibu akan meminta butler kim untuk mengurusnya. Ibu juga akan lebih berhati-hati di masa depan. Xiaoye. Bisakah kamu memberi ibu kesempatan? Akhir pekan ini. Pulanglah ke rumah untuk makan malam bersama ibu. Kakak-kakakmu juga sangat berharap kamu bisa pulang. Kakak tertua. Kakak kedua. Xiaoye. Ibu benar-benar menyesal. Bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu hanya memasak beberapa kali. Ibu hanya begadang beberapa malam. Dan kamu ingin aku memaafkanmu. Kakak tertua itu benar-benar hebat. Bisa membuat keluarga Seng mendonorkan darah untuk putrinya. Benar-benar menarik putrinya kembali dari ambang kematian. Itu kan putrinya. Kamu tidak lihat bagaimana Nyonya Seng mempersulitnya sebelumnya. Akhirnya dia bahkan berlutut dan meminta maaf kepada putrinya. Huh. Kasih sayang orang tua di dunia ini sungguh menyedihkan. Aku juga bisa memaafkanmu. Tapi sebelumnya, bagaimana kamu bisa membuat ayahku berlutut dan meminta maaf kepadamu? Hari ini kamu lakukan hal yang sama kepada ayahku. Berlutut dan minta maaf padanya. Lihat apakah dia memaafkanmu. Aku minta maaf. Aduh. Nyonya Seng. Jangan lakukan itu. Aku tidak pantas menerimanya. Tuan Jiang. Tolong maafkan saya. Saya tidak hanya ingin meminta maaf Anda. Tetapi juga ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan si Aoye untuk kedua kalinya. Sejak saya bertemu dengannya, saya terus-menerus menyakitinya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah membunuhnya. Aduh. Bangunlah. Nyonya Seng. Bangunlah. Aduh. Lihat dirimu. Nah, harus membuat keributan seperti ini baru senang. Nyonya Seng. Jangan diambil hati. Nyonya Seng. Anaknya masih kecil. Belum mengerti apa-apa. Anda pelan-pelan bersikap baik padanya. Dia pasti akan menerima Anda. Tenang saja. Minggu kau jemput aku ya. Waktunya kau tanya Seng Xia Li. Si Aoye sudah setuju. Ya. Minggu aku akan menjemputmu. Seberapa larut pun aku akan menunggumu. Menurut laporan paparazzi, istri CEO Seng Group, menunggu bintang baru audisi Jiang Zifu, diduga ingin membantu Tuan Muda Ketiga Seng Xia Li, memeriksa pacar gosip ini. Aduh. Menyebalkan sekali. Aku baru dua hari tidak di dalam negeri. Kakak Xia Li kapan? Muncul gadis liar seperti ini. Katanya pendatang baru dari audisi gelombang ini. Cukup berbakat. Guru Xia Li sangat memanjakannya. Kau bilang apa? Sangat memanjakannya. Hem. Kabarnya begitu. Itu karena aku tidak di sisi kakak Xia Li. Baru memberi kesempatan orang lain. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak percaya, gadis liar tanpa kekuasaan dan pengaruh ini layak bersaing denganku. Itu wajar. Tuan Muda Xia Li, jika tahu Anda sudah kembali, pasti akan mengadakan pesta penyambutan untuk Anda. Hai. Bunga yang ku siapkan untukmu mana? Masih 99 tangkai mawar merah. Kali ini ganti jadi mawar campanya. Ingat tuliskan inisial namaku. Baik. Beri kakak Xia Li kejutan. Tunggu dia menebak itu dariku. Pasti akan sangat tersentuh. Baiklah. Bagus sekali buatannya. Guru Minggian. Kulitmu sangat bagus. Tidak perlu pakai concealer. Benar sekali. Orangnya cantik dan langsing. Dan lagi, bintang wanita yang kembali setelah pelatihan di Korea. Auranya memang berbeda. Aduh. Mana ada selebay yang kalian bilang. Ini semua disiapkan untukku. Ya. Penata Rias. Penata Gaya. Dan juga asisten pribadi. Semuanya disediakan khusus untuk Anda oleh tim produksi acara. Guru. Lihat ini. Ini semua hadiah yang disiapkan khusus untuk Anda oleh para penggemar. Setelah acaranya selesai. Kami akan mengirimkannya untuk Anda bersama-sama. Baik. Terima kasih. Guru. Silakan lewat sini. Kau jiang zifu. Anda adalah senior seng bingian. Mohon bantuannya untuk acara kali ini. Aduh. Kau masih tahu aku senior. Penampilannya lebih besar dari siapapun. Kalau tidak tahu. Dikira hari ini panggung utamamu. Aku-aku tidak bermaksud begitu. Ini disiapkan oleh penyelenggara. Kalau begitu silakan lanjutkan. Aku mau make up dulu. Aku belum selesai bicara. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Senior Siali. Akhirnya kau datang juga. Senior bingian sepertinya tidak terlalu suka artis kami. Dari pertama masuk ruang tunggu terus mempersulit artis kami. Sekarang juga tidak tahu bagaimana situasinya. Kau sedang apa? Siali. Kenapa baru datang sekarang? Semua ini gara-gara Jiyang Zifu ini. Begitu dia datang. Zifu. Kau baik-baik saja. Tidak terluka dimanapun kan. Aku kan tidak melakukan apa-apa padanya. Hanya bercanda. Sampai segitunya. Bercanda doang. Ada yang bercanda seperti kamu. Aku bercanda denganmu seperti itu boleh tidak? Sudahlah. Tidak terjadi apa-apa. Kau masih mau memukul wanita di depanku. Baiklah. Kalau begitu kita pindah tempat lain. Selanjutnya. Mari kita undang kakak para penggemar. Seng Siali. Dan bintang baru audisi. Jiyang Zifu. Bersama-sama membawakan lagu Star and Moon Meet. Seng Siali. Seng Siali. Seng Siali. Jiyang Zifu. Jiyang Zifu. Kalau bukan karena kakak Siali terlalu baik. Bagaimana bisa terpesona oleh tipu muslihat kecilmu? Jiyang Zifu. Dasar teh hijau. Tunggu saja kau. Suatu hari nanti. Reputasi. Status. Dan juga kakak Siali. Aku akan merebut semuanya kembali. Pelan-pelan Siaoye. Kenapa makan harus sambil menutup mata? Masuk saja nanti kau tahu. Tadah. Selamat datang di rumah. Seng Siaoye. Adik. Ini aku siapkan khusus untukmu. Semoga kau selalu bahagia. Mendapatkan hasil yang baik di kompetisi selanjutnya. Ada apa Siaoye? Bunga ini. Tapi kakak keduamu memilihnya dengan susah payah. Tidak mau menerimanya. Terima kasih. Kakak kedua. Siaoye. Ibu hari ini masak banyak makanan enak khusus untukmu. Ayo kita makan. Siaoye. Setiap tahun di saat seperti ini, kita semua akan bersama. Berdoa untukmu. Semoga tahun depan kau bisa kembali dengan selamat. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 16 tahun berlalu. Hari ini kau akhirnya kembali. Makan bersama kita semua. Ibu sangat senang. Wu. Siaoye juga sudah kembali. Bicaralah yang menyenangkan-menyenangkan. Hem, aku usul kita semua bersulang. Baiklah. Mari kita doakan. Adik perempuan tercinta di seluruh dunia. Sem Siaoye. Segera mewujudkan impian musiknya. Sekaligus. Menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Produser musik terbaik. Betul. Semoga adik perempuan kita segera mewujudkan impian musiknya. Dan semoga keluarga kita selalu bersatu. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Siaoye. Kakak-kakakmu juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tiga rumah ini. Dipilih sendiri oleh kakak pertamamu untukmu. Desain interiornya. Didesain oleh kakak keduamu. Nanyu. Nanti kau mau tinggal di yang mana terserah kau. Dan juga ada dua mobil ini. Ini kunci mobilnya. Kalau kau malas menyepir. Akan disediakan supir untukmu. Ini sedikit tanda mata dariku dan kakak keduamu. Nanyu. Berikan ke adik perempuan. Baik. Adik. Ini beberapa naskah yang kupilih dengan cermat untukmu. Ada yang dibuat susus untukmu. Ada juga yang diadaptasi dari IP populer. Kau lihat suka yang mana. Kita akan mainkan yang itu. Kalau begitu, kalau begitu aku bisa kuliah di luar negeri tidak. Tentu saja boleh. Setelah kau selesai kompetisi. Kalau kau masih ingin ke luar negeri. Kakak kedua akan mengantarmu ke. Berklico Lege of Music untuk belajar dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kakak kakak. Anak bodoh. Hanya ini saja sudah puas. Ayo. Ibu antar kau naik melihat-lihat. Ibu antar kau naik melihat. Aduh. Coba ibu lihat. Hem. Yang ini ibu bisa perbaiki untukmu. Benar-benar tenang. Iya. Ini boneka kesayanganku. Aku tidak akan main sama kakak ketiga lagi. Baguslah. Kalau begitu nanti si Aoye kita akan paling dekat dengan ibu. Tidak dekat dengan kakak ketiga lagi. Baik tidak. Baik. Mulai hari ini. Aku akan paling dekat dengan ibu. Tidak dekat dengan kakak ketiga lagi. Kau anak kecil yang pintar. Boneka ini masih disimpan. Masih disimpan. Tentu saja harus disimpan. Lihat. Ini semua baju yang kau suka. Lalu kau tidak ada di sini lagi. Ibu melihat baju yang bagus. Semua ku belikan untukmu. Berpikir kalau suatu hari nanti kau kembali. Akan ada baju baru untuk dipakai. Dan juga yang itu. Itu hadiah ulang tahun yang disiapkan untukmu. Setiap tahun ada. Cepat lihat sana. Hanya saja baju-baju ini semua sudah kekecilan. Kalau saja kau bisa kembali lebih cepat. Ibu benar-benar melewatkan banyak hal. Momen penting dalam pertumbuhanmu. Siaoye. Tahun itu ibu tidak memilih untuk menyelamatkanmu. Kau menyalahkan ibu. Siaoye. Ibu minta maaf padamu. Jangan seperti ini. Bangunlah. Siaoye. Ibu yang bersalah padamu. Nanti. Ibu pasti akan menebusnya padamu. Baik. Mu. Aku tidak menyalahkanmu atas kejadian tahun itu. Siaoye. Kau tadi memanggilku apa? Kau tadi memanggilku apa? Mu. Aku tidak menyalahkanmu atas kejadian tahun itu. Ah. Siaoye. Siaoye. Siaoyeku. Akhirnya kembali. Siaoyeku. Kau sudah menderita. Ibu minta maaf padamu. Sudahlah. Sudahlah. Kau biarkan ibu dan anak itu sendiri sebentar. Ayo pergi. Siaoye. Perempuan. Setuju tinggal di rumah beberapa hari lagi. Kalian harus ajak adikmu jalan-jalan ya. Pergi keluar main ya. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Tenang saja. Bu. Kami pasti akan menjaga Siaoye dengan baik. Pertama. Buat janji temu dengan penatarias panggilan. Lalu pergi ke perusahaan kita. Membelikanmu satu set pakaian yang bagus. Setelah itu pasti akan jauh lebih cantik dari sekarang. Kakak kedua. Kau merasa aku sekarang tidak cantik. Anak kecil pintar kita. Sudah kembali. Betul. Nona siyaoye. Nona ikut kami yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Aku yang desain Aku akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku akan menonton Jadi rumor menonton Terima kasih telah menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Tidak menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Tidak menonton Benar-ten Kompetisi telah menonton Aku akan menonton Dan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Tidak menonton Aku akan 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 menonton Nona Aku akan menonton Perhatian Aku akan menonton Aku akan menonton Aku menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku menonton Aku menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku akan menonton Aku 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 menonton